Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abis Service Pada kesempatan malam hari ini Dapat kiriman mesin TV Polytron dari teman tuser ya Katanya TV ini asal mulanya mati total Kemudian ada bunyi berbenyit di bagian dalam Sudah membenahi teman-teman Ternyata kerusakannya itu ada di transistor horizontal ya Setelah dia mengganti transistor horizontal Kendala sekarang TV ini teman-teman TV-nya ini nyala ya Cuman pada saat dia start Gambar itu tidak Tampil di tambung ya Dan Elko 2,2 mikro 250 volt itu sering Meledak ya atau sering Rusak ya Nah ini saya Dikasih contohnya seperti ini teman-teman Pada saat dia mengganti ya Kemudian Pasang dan Akhirnya seperti ini lagi Elko ini katanya panas ya pada saat TV ini start ya Kemudian kendala yang kedua Transistor horizontalnya pun ikut panas ya Sehingga Dia berinisiatif Melakukan pergantian Flyback ya Ini kentara sudah dari Soleran sudah kelihatan teman-teman ya Tapi Ternyata hasilnya masih tetap sama ya Makanya Dibawakan ke sini ya Oke kalau begitu kita akan belajar bersama-sama ya Menyelesaikan kasus TV Polytron Slim Dengan kerusakan itu Elko 2,2 Ini ya Bisa lihat Elkonya Ini ya 2,2 250 Volt itu sering Meledak atau sering rusak Kemudian Panas ya Seperti ini Nah kalau begitu kita akan cari titik rusakannya teman-teman Katanya dari teman Untuk tegangan populasnya normal ya TV ini start Cuman Tidak memunculkan gambar ya Padahal katanya Tegangan heater ada Tegangan G2 nya juga ada Atau screennya ada semua teman-teman ya Untuk tegangan 180 katanya normal Oke kalau begitu kita akan langsung saja Meninteksi kerusakannya teman-teman Tapi mungkin kemungkinan besar TV ini Saya tidak akan lama menyalahkan ya Kita cuma untuk melakukan saja pengecekan tegangan Apakah betul ya Tegangan heaternya hadir Tegangan screen atau G2 nya juga hadir ya Dan tegangan yang lain Apakah hadir Kemudian tegangan populasnya katanya normal Kita belum tahu karena kita belum mengeceknya Kalau begitu saya akan ambil lampu meter saya Kita coba nyalakannya Kita buktikan Oke kalau begitu Saya akan coba langsung saja mengecek Nanti di akhir video teman-teman Saya akan perlihatkan Apakah betul memang gambarnya tidak ada ya Saya naikkan dulu lampu penerakan saya Supaya lebih jelas ya Seperti ini Oke Sekarang saya letakkan Apometer saya di kron tabung Untuk Warnah hitam ya Seperti ini Oke kalau begitu saya akan coba nyalakan teman-teman Kita langsung saya dulu mengecek Degangan populasnya Apakah normal ya Kita cek di elko populasnya disini Kita lihat Untuk lampu injikatornya teman-teman ada di bawah sini ya Saya tidak usah perlihatkan Nanti kita langsung start saja ya Oke Perhentikan ya Kita lihat cek tegangan populasnya Nah itu sempat ada teman-teman Tapi dia posisi standby ya Coba kita start dia Nah itu dia Tegangannya 100 Anggaplah 112 ya Oke normal ya Saya raba-raba dulu Jangan sampai cobol lagi Kalau begitu kita cek lagi tegangan Langsung saja kita cek tegangan heater ya Kita cek tegangan heater Apakah apometer sunwasa ini bisa mengecek tegangan heater Yang nilainya kecil ya Sekitar langsung saya di blokir RGB ya Untuk memastikan Disini ya Jadi Coba kita cek Disini Tegangan heaternya disini teman-teman Apakah dia bisa mengeluarkan untuk apometer saya Sebentar saya turunkan sedikit Perhatikan di apometer saya ya Oke seperti itu saja Naikkan sedikit lagi Supaya lebih kelihatan Coba kita cek Coba kita cek Saya start dulu Ternyata dia tidak mampu ngukur ya teman-teman ya Kalau begitu saya kan pakai apometer saya yang satu ini Inilah kekurangan dari apometer sunwa ya teman-teman Kalau dia nilai tegangan AC-nya itu agak kecil Maka dia tidak akan kebaca ya Kalau kekurangan dari sunwa Tapi kalau faktor ketahanan Sunwa itu lebih Mantap Dan pengukurannya juga lebih mantap teman-teman ya Saya pakai apometer seperti ini Kita untuk mengecek tegangan heaternya saja Kita langsung saja teman-teman ya Oke saya coba nyalakan Kita langsung ke skala AC saja Coba Saya nyalakan kembali Kita lihat ya TV ini kan sempat start Lalu dia stand by ya Lalu kita start lagi Jadi kita bisa lihat nilainya disini Apakah sempat ada Eh ya sempat ada itu ya teman-teman ya Ada 6V ya Saya start dulu Nah itu dia Terukur 6,7V ya Ini Saya cabut lagi Takutnya transitor horizontalnya jempol lagi ya Oke Sekarang kita cek tegangan Untuk screen atau G2-nya ya Nah kita cek disini Berapa tegangan G2-nya Ini dia Oke Saya coba nyalakan lagi Ya sempat ada Coba kita start Nanti Nampu di katornya padam ya Oke saya start Nah itu ada terukur 146 ya Oke Coba saya naikkan dulu Tegangan screennya Saya sudah matikan Saya naikkan dulu sedikit Saya kasih full aja teman-teman ya Kita fullkan saja Ya ini sudah full ya Oke kita cek ulang lagi Ini ya G2 Saya sudah fullkan untuk screennya Saya putar screennya Saya coba kita nyalakan Cek Bentar Kenapa dia tidak kebaca teman-teman Oh sorry Kita ke heater tadi ya Kita cek Tegangan G2-nya lagi kembali Setelah kita naikkan screennya Ini seperti ini Start dia Oke sudah start Dia terukur 171 Teman-teman ya Oke Ini saya perlihatkan ya teman-teman Jadi kita nyalakan Cuma sebentar saja ya Jangan terlalu lama Karena takutnya Transistor horizontalnya bisa cobol lagi ya Walaupun Tegangan boblosnya itu normal ya Tapi ini Kalau saya raba Agak panas teman-teman Baru beberapa detik saja Nyalakan ya Saya pindahkan ke depan Trimpot saya Kita mau lihat ya Nah seperti ini teman-teman Ya Itu ya Kita coba nyalakan ya Kita lihat Apakah Mudah-mudahan saja Terusnya secara horizontalnya tidak cobol lagi ya Saya start dulu Oke sudah start Nah itu teman-teman Tidak ada ya Penampakan ya Oke Kita cabut lagi Lalu kita kan beralih ke mesin ya Elko 2,2 250 pol ini Dia panas ya Alias sering rusak Pada saat di bini nyalam Pasti dia rusak lagi Ini sudah melakukan pergantian Oh ini sudah panas teman-teman Oke Kalau begitu kita langsung saja ya Saya langsung saja Ke intinya ya Kerusakan Dari Tipi politron seperti itu Ditandai dengan Elko 2,2 2,2 mikro 250 pol Sering Meledak Atau sering rusak Atau alias panas Kemudian diiringin Transistor horizontalnya Juga ikut panas Dan TV nya start ya Tapi tidak memunculkan Gambar Nah itu kerusakannya Seperti ini Teman-teman Biasanya Kerusakannya itu Ada di Kapasitor milar ini ya Mungkin Teman saya Tidak sempat Kesitu ya Nah ini Kapasitornya Itu Sering sekali ini teman-teman Nilainya itu Molor ya Dan mengakibatkan Elko 2,2 ini Ini ya Itu sering rusak Atau sering meleduk ya Nah Sekarang Saya mau lihat dulu Ini dia ya Dia diletaknya Di ini Nomornya PCB nya itu C 801 ya Kalau bisa Saya zoom Saya zoom dulu Lihat Oke Ini ya C 801 ya Oke Kalau begitu teman-teman Saya akan coba cabut Saja dulu Kita akan lihat ya Setelah kita langsung Cabutnya Lalu kita akan Mencek dengan Menggunakan apometer Saya cabut dulu Teman-teman ya Bentar Cabut dari sini Ini aja Bentar 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 Tidak keras teman-teman Oke Sudah keluar ya Nah Ini dia Memang kalau dilihat Secara kasat mata Dari atas itu Tidak kentara Teman-teman Seperti ini oke, padahal dilihat secara samping seperti ini dari samping ya, ini sudah menggambung seperti ini oke teman-teman ya, nah itu ya, nilai kapasitornya 250V 274G kita cek oke kita cek disini teman-teman kita ke skala ini ya, kapasitor ya oh, sorry teman-teman tersentuh lagi, goyang mohon maaf ya kalau gambarnya goyang-goyang kita cek ya, nilainya 274G dia berapa nilainya teman-teman nah itu cuma terukur segitu ya 7,83 nanofarat sangat jauh sekali teman-teman ya kondisi fisiknya ya, sudah seperti ini ya oke nah sekarang saya akan mau cari gantinya dulu sebentar saya akan carikan gantinya ya kita akan lihat sebentar ya saya carikan 274G saya sudah nemu teman-teman ya saya nemukan kapasitor seperti ini aja kapasitor Miller ya oke 274G 400V ya sedikit voltnya lebih di atas lebih bagus lagi ya teman-teman nah sedangkan yang bawaan dari TV ini sama ya 274 ini 250V ya oke kalau begitu saya akan pasang teman-teman ya nah kita langsung saja pasang ya kita langsung saja pasang ya nanti untuk elko nya saya gak usah ganti teman-teman karena ini elko nya masih sangat baru ya diganti oleh teman user ya teman user ya oke tidak seperti ini ya kondisinya teman-teman ini sudah mau meleduk ya oke kalau begitu saya akan pasang dulu ya saya gak usah skip videonya teman-teman bisa lihat saja secara langsung ya oke sebentar ya oke kita kasih 5 ya nanti kita bersihkan dengan tenor ya biasakan kalau sudah melakukan solderan seperti ini boleh saya akan bersihkan dengan tenor oke sekarang sudah jelas teman-teman ya tersangka utamanya ya nah kita akan lihat setelah saya melakukan pergantian ya 2 buah elko ini 2,2 250V dan kapasitor milar ya 250V 274C kita coba nyalakan teman-teman perhatikan di apometer saya ya letakkan disini dimana ya ini soalnya nilainya gak perlu kelihatan sih kalau saya nuang bentar ya oke sudah ya sekarang kita ke skala DC kembali langsung kita lakukan pengecekan tegangan ya oke teman-teman lihat saya nyalakan ya disini kita cek disini oke posisi sekarang sudah standby ya sekarang kita coba nyalakan teman-teman oke terukur 111 ya oke kita cek lagi disini 112 kita lihat teman-teman nah itu gambarnya sudah ada ya cuman terlalu tinggi setelan screennya ya saya matikan dulu kita turunkan sedikit tegangan screennya oke ya saya turunkan sedikit dulu teman-teman kelihatannya flebek ada sedikit bunyi ya nanti kita naikkan lagi teman-teman untuk kecerahan gambarnya ya kita cuman nyalakan kembali saya pindahkan dulu komputer saya sini ya oke gambar sudah muncul alhamdulillah teman-teman oke kita start ya ya sudah start kelihatan flebeknya sudah tidak ada bunyi sedikit ya nah itu dia gambarnya teman-teman muncul ya sebentar saya naikkan screennya dulu sedikit saya naikkan dulu screennya sedikit ya nah itu dia teman-teman gambarnya sudah ada ya oke cuman gambarnya dia kelebaran ya teman-teman ini karena kan mesinnya bukan di tabung langsung ya ini cuman tabung saya pakai untuk nyoba saja untuk kalau ada mesin yang dikerjakan ya tapi tipinya sudah nyala teman-teman ya saya coba nyalakan kembali coba kita start lagi dia ya oke tipis sudah start tipis sudah nyala seperti itu oke kita lihat disini tegangan poplusnya lagi kita cek dan kita ukur saya rapat dulu terasnya story sentalnya teman-teman oke sudah tidak panas ya langsung saja kita cek-cek lagi tegangan poplusnya apakah dia mau normal disini disini terukur 111 ya normal untuk tegangan videonya disini terukur 212 tegangan screennya G2 terukur 400 lebihan ya itu sudah naik ya teman-teman oke tegangan apalagi ya hitter yang kira sudah ada ya oke oke saya rasa sudah semuanya normal teman-teman ya berarti TV ini mesin TV ini sudah nyala dengan normal kembali ya itu dia kita pindah ke sebelah ke depan lagi ya nah seperti itu penampakannya teman-teman oke barangkali cukup demikian dari saya channel Labis Apis mudah-mudahan cara saya menjelaskan pada malam hari ini dapat dipahami ya kalaupun teman-teman ada yang kurang jelas mau teman-teman bertanya silahkan ya teman-teman bertanya di kolom komentar insya Allah dengan sebisa saya saya akan menjawab pertanyaannya lebih dan kurang mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di tutorial selanjutnya